Jalan Asia Afrika Jalan Asia Afrika merupakan penggal jalan yang paling tua dan sangat bersejarah dalam pembentukan bangunan kota Bandung. Jalan ini adalah urat nadi Embryo Bandung sebelum menjadi kota metropolitan seperti saat ini. Jalan Asia Afrika Bangunan ini pertama kali dibangun pada tahun 1895. Gedung Merdeka adalah gedung bersejarah yang pernah digunakan sebagai tempat konversi tingkat Asia Afrika tahun 1955. Kini gedung ini digunakan sebagai museum yang mengamerkan berbagai benda koleksi dan foto konversi Asia Afrika. Gedung Landmark Gedung ini selain menjadi simbol sejarah Bandung juga memiliki aspek histori dan kebudayaan yang amat tinggi. Landmark Braga telah dibangun sejak masa kolonial dahulu dan kini bangunan ini kerap digunakan untuk menggelar event seperti pameran. Gedung ini dibangun pada tahun 1920. Ciri khasnya berupa ornamen tusuk sate pada menara sentralnya. Telah lama menjadi penanda atau markah tanda kota Bandung yang tidak saja dikenal masyarakat di Jawa Barat saat ini. Kini berfungsi sebagai gedung pusat pemerintah Jawa Barat. Stasiun Pusat Kereta Api Bandung Stasiun Bandung diresmikan pertama kalinya pada tanggal 17 Mei 1884. Pada tahun itu, jalur kereta api dari Batapia mulai masuk ke Bandung untuk mengirim hasil perkebunan ke Batapia. Jalur transportasi ini masih ada dan terletak di pusat kota Bandung. Jalur transportasi ini masih ada dan terletak di pusat kota Bandung. Rel kereta api Bandung memisahkan wilayah utara Bandung yang asri dan sejuk dan wilayah setelah Bandung yang lebih urban. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Monumen Bandung Lautan Api Monumen Bandung Lautan Api merupakan monumen yang menjadi markah tanah Bandung. Monumen ini setinggi 45 meter dengan bentuknya yang seperti obor dengan nyala api di atasnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!